Sesaat lagi, saya akan menjelaskan beberapa minuman penggugur kandungan yang sebaiknya dihindari oleh ibu hamil. Jadi, pastikan Anda subscribe terlebih dahulu, agar Anda tidak ketinggalan update video terbaru dari channel ini. Berikut ini beberapa minuman penggugur kandungan yang sebaiknya dihindari selama masa kehamilan. Pertama, alkohol. Alkohol dapat meningkatkan resiko bayi lahir dalam keadaan meninggal, mengganggu perkembangan otak, meningkatkan resiko cacat intelektual, dan menyebabkan kelainan jantung pada calon bayi. Kedua, jus buah yang tidak dipasteurisasi. Jus buah rentan terhadap kontaminasi bakteri. Bakteri pada jus buah yang tidak dipasteurisasi berpotensi memicu terjadinya infeksi, sehingga mengancam keselamatan janin dalam kandungan dan mengakibatkan terjadinya keguguran. Ketiga, susu yang tidak dipasteurisasi. Sama seperti jus, susu yang tidak dipasteurisasi berpotensi memicu terjadinya infeksi, sehingga mengancam keselamatan janin dalam kandungan dan mengakibatkan terjadinya keguguran. Keempat, adalah kopi. Kandungan kafein dalam kopi berpotensi memicu terjadinya keguguran pada awal masa kehamilan. Selain dapat menyebabkan keguguran, hasupan kafein yang berlebihan dapat menghambat pertumbuhan janin. Kelima, adalah teh. Teh juga mengandung kafein yang berisiko yang sama seperti kopi. Menurut American College Obstetrician and Ginecologist, ibu hamil disarankan membatasi asupan kafein kurang dari 200 mg per hari. Hal ini bertujuan untuk menghindarkan ibu hamil dari resiko yang mungkin ditimbulkan. Keenam, adalah minuman bersoda. Minuman bersoda juga memiliki kandungan kafein yang dapat meningkatkan resiko Anda mengalami keguguran. Minuman bersoda umumnya mengandung banyak kula, sehingga meningkatkan peluang bayi mengalami kelebihan berat badan ketika tumbuh dewasa. Sekian dulu video singkat tentang 6 jenis minuman penggugur kandungan yang harus diwaspadai oleh ibu hamil. Jangan lupa berikan like jika video ini bermanfaat bagi Anda. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!